selamat menikmati ada kertas Asturo berwarna putih dan biru ada Mr. Sun ada Asturo berwarna merah dan Asturo berwarna biru selanjutnya teman-teman boleh siapkan crayon karena nanti kita akan menggambar ya teman-teman dan juga isolasi untuk menempelkan dan juga lab oke, misalnya akan sisihkan terlebih dahulu benda-bendanya oke, pertama-tama teman-teman kita boleh ambil terlebih dahulu yang ini teman-teman Asturo berwarna biru dan juga Asturo berwarna merah dan Asturo yang berwarna biru muda oke, kita mbubu lalu Miss Misa mau buka ini teman-teman boleh buka ya teman-teman boleh buka dan teman-teman bisa lihat ini masih menggulung teman-teman teman-teman boleh buka kalau kita lepas dia akan menggulung kembali teman-teman jadi kita gulung dengan arah yang berlawanan seperti ini nah teman-teman kita akan gunakannya itu yang berwarna biru ya yang bagian depannya jadi kita gunakannya yang berwarna biru tua dan teman-teman boleh siapkan crayonnya Miss Misa sudah siapkan crayonnya disini kita mau menggambar laut teman-teman Miss Misa mau menggambar laut atau danau oke, disini Miss Misa mau menggambar laut tapi Miss Misa mau gunakan warna biru tua terlebih dahulu kita akan gambar laut ya disini Miss Misa mau menggambar ombak oke, kita gambar lagi bawahnya teman-teman sudah, sekarang Miss Misa mau tambahkan warna yang lebih mudah teman-teman oke, selanjutnya Miss Misa mau tambahkan dengan warna putih kita coba lagi agak ke bawah ya teman-teman kita gabungkan lagi warnanya wow, sudah jadi ombak teman-teman oke teman-teman, tadi Miss Misa sudah gambar ombaknya atau lautannya sekarang Miss Misa mau gambar air, mau gambar intik-intik air tapi di kertas asturo yang berwarna biru ada berapa ya? ada satu, dua, tiga oke, Miss Misa mau ambil satu dulu deh ini nanti dulu, yang satu dulu oke, dan Miss Misa mau menggunakan warna biru tua Miss Misa mau menggambar tetesan air oke, kita coba gambar ya oke, sudah satu baris sudah Miss Misa buat titik-titik airnya sekarang kita akan lakukan dengan kedua asturo berwarna birunya ya kita sudah menggambar yang asturo berwarna biru berarti sekarang kita akan gambar asturo yang berwarna merah teman-teman dan kita akan lakukan hal yang sama yaitu membuat rintik-rintik hujan lagi teman-teman oke, Miss Misa akan digunakan warna abu-abu ya oke teman-teman, Miss Misa sudah warnai airnya ya oke, tadi kita sudah warnai airnya dan juga ombaknya berarti kita boleh sisihkan dulu teman-teman lalu kita boleh ambil tadam kapas dan juga gulungan yang berwarna putih teman-teman oke, seperti biasa kita buka dan teman-teman bisa lihat gulungannya melengkung jadi supaya tidak melengkung teman-teman boleh gulung ke arah sebaliknya ya sudah, jadi lurus lagi teman-teman sekarang kita butuh kapas yang tadi dan juga kita butuh lem yang sudah Miss Misa dan Misara kirimkan ke teman-teman oke, Miss Misa buka dulu nanti kita akan tempelkan kapasnya satu persatu ke kertas asturo berwarna putihnya teman-teman oke, teman-teman kita tempelkan kapasnya agak berjarak ya di sini, bisa mau tempel lagi di sini satu oke, kita akan tempelkannya agak berjarak teman-teman lagi di sebelah sini oke teman-teman, karena masih ada sisa kapas kapas kita akan selipkan ya di bagian-bagian yang kosong di sini masih kosong misi saya coba selipkan oke teman-teman, Miss Misa sudah susun ya di sini urutannya yang kapas di atas lalu di bawahnya teman-teman boleh letakkan asturo berwarna biru dengan posisi airnya itu turun ke bawah teman-teman nah, kalau untuk yang warna merah teman-teman boleh letakkan airnya naik ke atas ya teman-teman ya lalu di bagian bawah teman-teman boleh siap tempelkan asturo berwarna birunya teman-teman yang tadi sudah kita gambar atau lautnya teman-teman oke teman-teman, Miss Misa akan coba tempel ya Miss Misa butuh lem di sini teman-teman juga butuh lem di sini untuk menempelkan oke Miss Misa akan tempelkan Miss Misa akan tempelkan teman-teman sudah sekarang kita coba lingkari coba kita lingkari dulu kira-kira bisa tidak ya wuh bisa teman-teman wuh sekarang saatnya kita tempelkan yang kertas asturo berwarna birunya ke sini teman-teman karena ini lautannya oke kita tempelkan ya teman-teman boleh balurkan lem di balik sini oke oke kita tempelkan lautnya di sini sudah kalau sudah teman-teman boleh gulung kita coba buat lingkaran teman-teman sudah tunggu agak kering ya tadi sembari teman-teman tunggu lemnya kering teman-teman boleh cuci tangan ya di sini Miss Misa sudah cuci tangan teman-teman oke sekarang saatnya kita boleh tekuk kita boleh lipat kita bentuk lingkaran teman-teman oke kita coba ya wiii yang sebelah sini juga nanti kita akan coba bentuk wah nanti akan jadi seperti ini teman-teman oke pertama-tama teman-teman boleh siapkan isolasi di sini Miss Misa sudah siapkan isolasi oke lalu teman-teman boleh satukan kertas asturo yang berwarna putihnya yang sebelah kanan dengan kertas asturo yang warna putih sebelah kiri oke jadi disatukan seperti ini teman-teman disatukan seperti ini tidak apa-apa kertasnya boleh agak digeser sedikit kalau sudah terlanjur ditempel di dekat sini kita tempelkan seperti ini ya nah Miss Misa coba tempelkan seperti ini Miss Misa akan ambil isolasinya oke lalu teman-teman boleh isolasinya di bagian dalam ya di bagian dalam asturo yang berwarna putihnya nah bagian dalamnya sudah sekarang kita akan tempelkan di bagian depannya teman-teman kita tempelkan di bagian depannya teman-teman boleh tempelkan di dua sisi depan dan belakang teman-teman oke tidak apa-apa kapasnya ikut terlalu ini ya ikut tertempel tidak apa-apa wah sudah teman-teman sekarang Miss Misa mau tempelkan lautnya lautnya sama teman-teman kita tempelkan lagi asturo yang berwarna birunya yang sisi sebelah kiri dan sisi sebelah kanan seperti ini sama seperti yang di atas oke Miss Misa tempel yang bagian depan terlebih dahulu kita ambil isolasi kita tempelkan bagian belakangnya juga jadi tempelnya di sisi depan dan sisi belakang kita coba balik lucu sekali wow jadi seperti ini teman-teman oke teman-teman sekarang teman-teman boleh ambil Mr. Sunnya disini Mr. Sun memiliki tali yang nanti talinya akan kita tempelkan di sisi-sisi kertas asturo berwarna putihnya oke teman-teman Miss Misa mau tempelkan ya oke Miss Misa akan tarik isolasinya lalu kita boleh ambil satu talinya kita akan ambil satu talinya lalu kita boleh tempelkan talinya di Miss Misa mau tempel disini dulu jadi supaya lebih kuat dan bisa digantung untuk teman-teman kita tempelkan disini boleh agak ke bawah ya nah satu tali sudah terpasang sekarang kita coba dengan tali yang satunya lagi tadi sebelah kanan sudah Miss Misa mau coba tempel ke sisi sebelah kiri teman-teman nah sekarang kita tempel lagi tali yang ketiga teman-teman kalau susah boleh minta bantuan bunda ya ini kita tempelkan disini deh supaya lebih mudah selamat menikmati selamat menikmati teman-teman kita coba tarik yuk Bismillahirrahmanirrahim satu, dua, tiga wow teman-teman ih bisa berputar loh lihat teman-teman ini bisa berputar jadi teman-teman boleh gantung di rumah ya coba kita putarkan nih wow lucu sekali teman-teman oke dan for today and then we take it at the class which we send in sana do it nice let go assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh